Landmark Ambon Kota Musik Dirisak Orang Tidak Bertanggung Jawa Seluruh patung sebagai Landmark Ambon City of Music yang terpajang di sepanjang jalan Selamet Riyadi dan jalan Dei Panjaitan, kawasan Patimura Park, Kota Ambon, kondisinya saat ini rusak parah. Bentuk dari patung-patung ini terlihat aneh, karena pada bagian tubuh dan kepala patung hingga bentuk alat musik ikut dicopot. Kondisi kerusakan terlihat pada sepuluh patung sumbangan pemerintah provinsi itu tidak terawat. Keberdaan patung-patung belum genap dua tahun sejak diresmikan pada 7 September 2021 lalu. Padahal di tempatnya, patung-patung tersebut di lokasi Patimura yang merupakan salah satu ruang terbuka hijau atau RTH utama di Kota Ambon sebagai dukungan atas ditetapkannya kota bertajuk Manise ini sebagai City of Music oleh UNESCO. Selain itu, terpajang 10 patung sedang memainkan alat musik. Sejumlah nama musisi dalam bentuk monumen Ambon Walk of Fame yang terpajang mengelilingi trotoar, lapangan Merdeka, dan Patimura Park, Kota Ambon juga ikut dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Diketahui, 54 nama musisi Maluku dijadikan sebagai landmark kota musisi karena telah mengharumkan nama Maluku baik di Indonesia maupun internasional serta turut berkontribusi sehingga Ambon terpilih sebagai The City of Music oleh UNESCO pada 31 Oktober 2019 lalu. Beberapa nama yang diabadikan antara lain musisi Hawaiian Sors de Fretes dan Rudy Wairata, Almarhum Glenn Fredly, Ruth Sahanaya, Harvey Maleholo, serta sederet musisi Maluku lainnya. Pengabdian nama musisi itu sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi para musisi yang telah mengharumkan nama Maluku di Indonesia maupun internasional. Meski sudah lama, keberadaan patung-patung ini dirusak oleh tangan jahil oknum yang tidak bertanggung jawab hingga saat ini belum ada sikap resmi dari pemerintah baik provinsi maupun kota Ambon. Terima kasih telah menonton!